Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Pandai, saya lagi di pantai balik ke Ambang nih Lagi sepi, hari ini tanggal 1 Juni Di mana tanggal 31 Mei kemarin adalah hari berakhirnya PSBB Palang Raya Dan sekarang hari ini sudah memasuki masa transisi menuju fase new normal Nah, kita akan cari tahu bagaimana keadaan wisata pantai Terutama di pantai Malang Selatan ini Gimana sih ketika nantinya gambaran kotornya Kalau sudah memasuki fase new normal Ayo kita cari informasi ya Musik Pandemi ini dimulai kemarin itu langsung ada surat edaran dari Bupati Dari Dinas Pariwisata untuk melakukan penutupan seluruh pantai Dampaknya memang sangat luar biasa Terutama kepada pelaku wisata di pantai ini Terutama warung-warung Semuanya berhenti dan kita tutup hingga hari ini Sudah 2 bulan ini tutup semua Tutup total Tidak ada yang masuk di pantai Balikantan ini Sehingga pantainya ya sepi Tutup Terus kemudian setelah PSBB ini ya kita bersiap untuk menyambut New normal yang akan diterapkan oleh pemerintah Satu minggu ini mempersiapkan untuk new normal Kita siapkan protokol kesehatannya Kita pasang imbauan Banyak imbauan di sini Jaga jarak kemudian kita siapkan cuci tangan Titik-titik cuci tangan akan kita perbanyak di area pantai ini Terutama di depan-depan warung Warung-warung itu kita wajibkan untuk menyediakan cuci tangan Jadi setiap pengunjung di sini Selalu menemukan titik-titik untuk mencuci tangannya Kemudian di loket kita juga pasang imbauan Kemudian kita siapkan masker Bagi pengunjung yang mau masuk kembali kambang itu wajib pakai masker Bagi yang tidak pakai masker kita siapkan Ya tentu mereka harus membeli Jika mereka tidak mau ya sudah Tidak boleh masuk Jadi kita ikuti protokol kesehatan itu Di samping pengunjung juga bisa berwisata dengan nyaman Kita siapkan fasilitas-fasilitasnya Kemudian tetap kita jaga agar bagaimana Corona ini tidak menyebar di pantai ini Tidak tertular mereka tidak tertular di pantai ini Imbauan-imbuan kita buat sebanyak mungkin nanti Harapannya Pak terakhir? Harapannya satu minggu ini kita persiapan untuk Menyambut new normal Kita siapkan fasilitasnya Protokol kesehatannya Ada penyemprotan yang rutin dilakukan Disinfektan di setiap titik Yang tempat berkumpulnya banyak orang Kita selalu akan siapkan disinfektan untuk penyemprotan itu Sehingga pengunjung ini merasa nyaman Ketika nyaman, aman Berada di pantai Balikambang Kita berharap Satu minggu ini sudah selesai Kemudian Sabtu depan sudah dibuka Kita menunggu imbauan dari pemerintah Khususnya dari dinas pariwisata Sabtu depan ini kita sudah buka seluruh pantai ini Dan masyarakat yang sudah kangen Ingin berwisata di pantai Pengen mantai Pengen cegur laut Sabtu depan ini insya Allah Kita tunggu informasi dari pemerintah Nah, kita sudah sampai di pantai yang kedua Tuh, bagaimana pantai Teluk Asmara Menyikapi fase new normal ini Terima kasih telah menonton! Saya sekarang berada di depan gerbangnya pantai Ngudel Seperti yang kita lihat ini Selain ditutup total Memang seluruh pantai Yang ada di jajaran pantai selatan ini Memang ditutup total Karena adanya pandemi ini Dan sering terlihat juga Ada masyarakat yang masih berkeliaran di pantai Itu karena pantai tersebut masih dipergunakan Sama masyarakat lokal atau masyarakat sekitar pantai Itu untuk berkegiatan Jadi bukan untuk berwisata Untuk wisatanya memang ditutup total Yang datang hanya warga lokal sekitar sini Jadi kita tunggu saja kabar berikutnya Kapan dibukanya Kita cukup berdoa saja Semoga pandemik ini Segera selesai Ekonomi wisata Dari wisata juga dapat pulih kembali Selesai sudah informasi dari kita Jangan lupa like, komen, dan subscribe Youtube channel Amazing Malang TV Dadah Guru